Intro Kembali lagi pemirsa di bingkai Lampung Potensi ikan air tawar di kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat nyatanya tidak usah diragukan lagi Selain cita rasa daging yang manis ternyata Lumbok Seminung merupakan penghasil ikan air tawar nila terbesar se-Sumatra bagian selatan Berikut berita lengkapnya untuk Anda Lumbok Seminung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat dan tentunya kecamatan ini merupakan salah satu pemasok ikan air tawar terbesar se-Sumatra bagian selatan Lumbok Seminung Salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Barat ini menyimpan potensi ikan air tawar jenis nila yang luar biasa Kualitas ikan nila di Lumbok Seminung sudah tidak usah diragukan lagi Hal ini nampak ketika puluhan kilo ikan nila didistribusikan ke berbagai daerah Nah pemirsa nyatanya kecamatan Lumbok Seminung ini merupakan penghasil ikan air tawar terbesar se-Sumatra bagian selatan Untuk ikan jenis nila Nah ini akan dikirimkan dan disibusiannya ke Pulau Jawa Dan ini saya akan melihatkan kepada Anda bagaimana cara pengepakan ikan nila yang nantinya akan dikirimkan ke berbagai daerah Laris manis di berbagai daerah Ya hal itu yang bisa digambarkan ketika melihat aktivitas pengepakan ikan nila yang tak henti-henti terjadi di Lumbok Seminung Hal ini pula menggambarkan betapa kaya Lumbok Seminung sebagai penghasil ikan nila terbesar se-Sumatra bagian selatan Kualitas ikan nila di Lumbok Seminung boleh diadu Kesegaran dan rasa daging yang manis menjadi ciri khas tersendiri Pemberian makan teratur menjadi salah satu kunci pengelola dalam menjaga mutu ikan nila Ini gak apa-apa kasih lagi Pak? Gak apa-apa Biar kelihatan sore Jadi pemberian makanan ikan ini tergantung dengan usia Kalau umurnya baru 0 hari sampai 30 hari itu ngasih makannya hanya 2 kali 1 hari Begitu dia usia 2 bulan ke atas dia 3 kali sehari Begitu dia sudah masuk 4 bulan itu malah lebih insensi sampai 4 kali sehari Oh ini misalkan masih ada yang ngambang gini gak masalah ya Bang? Gak masalah nanti juga abis deh tapi lambat ya abisnya Kalau kami kan bisa pakai ini aja kan Langsung tebar ya Biasanya kan disini kan banyak banget ya Bang ya kerambanya Ini panennya biasanya dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa minggu seperti itu Bang? Iya jadi panen itu masa tebar setelah minimal 2 bulan Kalau usia 2 bulan itu ikannya sudah mencapai 1 kilonya 4 ekor Nah itu berikutnya semakin membesar 3 bulan 4 bulan tapi maksimal dia 4 bulan Ketika dia sudah usia 4 bulan walaupun kita kasih makanan maksimal perkembangannya sudah stok 6 Oh jadi stop disitu ya? Iya dia gak berkembang lagi Berarti itu sudah siap didistribusi ya? Iya jadi umumnya panen ikan ini usia 3 bulan Sebenarnya ini bisa menjadi mata pecaharian dan peluang bagi masyarakat sini gak sih Bang? Oh iya betul sangat menjanjikan Karena gini ketika meminitnya cukup maslimat cukup baik dia kan bisa panennya setiap bulan Salah satu pembudidaya ikan nila di Lombok Seminung mengatakan Budidaya ikan nila di Lombok Seminung menjadi salah satu pendong kerak majunya ekonomi masyarakat sekitar Di sini saat ini kami petani ikan ini, pembudaya ikan ini Sangat terbantu sekali dengan adanya Danau Ranau ini Sehingga kami sekarang masalah ekonomi dibandingkan waktu belum ada keramba Sampai saya ini tentunya bagi saya pribadi ya cukup untuk kebutuhan keluarga ya tentunya ya Masalah ikan setiap pengirimannya banyak sih tempatnya Ada di Banerlampung, ada di Pelembang, bahkan sampai Surabaya sebetulnya Nusirwan tokoh masyarakat setempat mengatakan Lombok Seminung memiliki potensi yang luar biasa Yang tak kalah dari provinsi lain Selain menjadi penghasil ikan air tawar terbesar Nyatanya Lombok Seminung memiliki potensi wisata Yang kedepannya harus mendapat perhatian agar lebih berkembang Yang pertama seorang kembali bahwa Lombok Seminung ini punya dua potensi Yang pertama potensi wisata, yang kedua potensi kuliner Ya untuk lebih mengenalkan potensi yang ada di putaran Lombok Seminung ini Tentunya kita berharap pemerintah memperhatikan infrastruktur jalan gitu ya Karena memang sekarang ini akses ke sini masih sangat kurang ya Jadi mungkin yang patut pertama yang menjadi perhatian pemerintah itu adalah akses jalan Ya kita mulai dari infrastruktur Pengembangan titik-titik wisatanya kan gitu ya Kemudian masalah keramba jaring apung ikan nila Secara bertahap yang sudah berkembang Tinggal bagaimana pemerintah ikut membantu masaran ikan nila itu sendiri Ya secara umum sudah ada tapi belum maksimal Ya belum maksimal Contohnya petani keramba ini masih mengandalkan modal sendiri untuk mendapatkan pakan ikan Nah kita berharap ke depan disamping pembinaan pengelolaan keramba Juga pemerintah memberikan bantuan pakan melalui kredit lunak kan gitu ya Itu yang kita harapkan Saya pikir secara umum pemerintah perlu mempromosikan potensi wisata yang ada di Lombok Seminung Tentunya melalui event-event yang bisa menarik wisatawan ataupun masyarakat dari luar gitu Tak perlu khawatir ketika Anda datang berkunjung ke Lombok Seminung Selain dapat melihat budidaya ikan nila yang luar biasa Anda juga dapat menikmati pemandangan Danau Ranau dan Gunung Seminung dari sini Tempat penginapan juga disediakan untuk membuat pengunjung merasa nyaman Nah pemirsa saat ini saya ingin bersantai dan juga sambil menikmati keindahan Danau Ranau dan juga Gunung Seminung Dari Kabupaten Lampung Barat, Kristi dan Taufik melaporkan Terima kasih pemirsa Metro TV Anda telah menyaksikan bingkai lampu Dan jangan lupa untuk tetap terus menerapkan 5M Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas Serta jangan lupa untuk melesanakan vaksinasi Saya Kristi berserta kru yang bertugas Pamit undur diri, selamat beraktifitas dan sampai jumpa